Yang dijelaskan lama terkait ini gugatannya 7,5 miliar, dasarnya dari mana? Dasar perhitungan 7,5 miliar itu bagaimana Pak? Jadi begini, pertama dasarnya adalah, klien kita kan pegawai negeri, pegawai kepolisian Republik Indonesia. Apabila dia bekerja, dia punya waktu bekerja 30 tahun lagi, hingga pensiun usia 58 atau pensiun usia dini 53. Maka apabila kita hitung itu, 30 tahun ke depan dia masih berhak untuk mendapatkan haknya. Kebetulan dia tidak sempat menikah, maka hak itu kembali kepada orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan punya uang. Punya uang di bank BNI Bogor. Dicuri. Dicuri oleh berada Rik Rijal. Rik Rijal atas perintah daripada Nyonya, yaitu Puan Putri. Atau istrinya Perdi Sambo. Dicuri 200 juta. Sampai dengan hari ini kan belum dikembali. Harusnya kan majelis hakim memerintahkan, terdakwa, mengembalikan uang itu. Tetapi tidak ada. Kami sudah beroleh keputusan pelan negeri, banding sampai ke saksi, tidak ada dibicarakan mengenai uang itu dikemanakan. Maka kami pikir, inilah kesempatan kami buat secara perdata. Nah yang berikutnya, dia kan punya pemberian dari pimpinan Kaporli. Pin emas. Pin emas itu kalau dihitung gramnya cuma 10 gram. Tapi bukan 10 gramnya, itu kan pemberian ke Kaporli karena dia terbaik. diberikan. Tapi digelapkan sampai sekarang, atau dicuri sampai sekarang oleh Perdi Sambo, Puan Putri, dan atau anak-anaknya. Atau dengan anak buahnya. Tidak tahu, tidak jelas. Maka kami minta itu supaya dikembalikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.